Oh my god Mulai saat ini kalian wajib pake hero ini cuy Halo guys Jadi di video kali ini Gue bakal membahas hero yang sangat fleksibel Dan dia adalah Julian Jadi Julian ini merupakan hero make atau fighter Yang bisa kita gunakan di segala kondisi Memang hero ini tuh agak ribet Soalnya Julian ini merupakan hero combo Tapi kalo kalian sudah menguasai hero ini Lu mau jadi offliner bisa Jadi midliner bisa Jadi hyper bisa Pokoknya hero ini tuh fleksibel banget cuy Ya walaupun di nerf mulu Tapi tetep aja masih masuk meta cuy Nah kalo kita membahas tentang kelebihan hero Julian Jadi Julian ini hero nya lumayan tebal cuy Di dalam skill nya juga Julian mempunyai banyak sekali keuntungan Yang pertama Julian mempunyai skill blink Yang kedua Julian mempunyai skill CC Dan yang ketiga Julian mempunyai spell farm tambahan di dalam pasif nya Makanya hingga saat ini Julian masih tetep OP Walaupun dia udah di nerf guys Oke disini gue bakal langsung bahas skill Julian dari pasif nya dulu Jadi pasif nya Julian adalah Setelah menggunakan 2 skill yang berbeda Julian memperkuat skill ketiganya Menggunakan skill yang diperkuat Membuat seluruh skill nya memasuki cooldown selama 10 Sampai 6,5 detik Tetapi basic attack nya dalam 5 detik berikutnya Akan memberikan 75 Plus 100% total physical attack Plus 100% total magic power Dan menarik target menuju dirinya Julian juga memperoleh tambahan 15% magic life steal Selama 5 detik setiap kali dia mengenai lawan dengan skill nya Jadi kesimpulannya adalah Setelah Julian menggunakan kedua skill yang berbeda Selanjutnya Julian akan memperkuat skill ketiganya Contohnya disini gue pake skill 3, skill 2, skill 1 Nah skill 1 kalian nanti jadi diperkuat Simpelnya kayak gini cuy Skill yang berada di urutan ketiga Maka skill itulah yang diperkuat Gue coba lagi ya Skill 1, skill 3, skill 2 Nah yang diperkuat adalah skill 2 nya Karena skill 2 ini berada di urutan ketiga cuy Setelah melakukan kombo Basic attack Julian akan diperkuat Dan memperoleh 15% magic life steal selama 5 detik Oke lah next Skill 1 nya Julian bakal melempar kunai Dan memberikan 30% efek slow kepada lawan selama 1 detik Skill 2 nya Julian bisa ngeblink coy Sedangkan ultimate nya Julian bisa mengunci lawan Dan lawan yang terkena skill ini akan menerima efek immobilize selama 1,2 detik Kombo Julian biasanya terbagi menjadi 3 Jika sedang open war kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 1, skill 3 Jika sedang nge clear minion atau menghindar kalian bisa menggunakan kombo skill 3, skill 1, skill 2 Jika sedang buy one atau sedang farming kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 3, skill 1 Sedangkan untuk build nya Disini gue pake Arcane boots Genius 1 Shadow twin blade Holy crystal Winter Dan divine glide Emblem nya gue pake emblem mag Movement speed nya ditambahin 3 kali Magic panic nya kita tambahin 3 kali Dan yang paling bawah kita ambil yang mystery shop Oke lah segitu aja yang bisa gue bahas Jadi langsung saja kita masuk ke gameplay nya Let's go Oke cuy sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay nya Jadi seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa Julianto ini merupakan hero yang fleksibel Dia bisa dipake sebagai offliner Sebagai midliner Sama sebagai hyper Tapi disini gue pake hyper ya Dan gue ningkatin skill satunya dulu Santai Ngambil bab ungu dulu Abis itu kita langsung ngambil bab oran Santai dulu guys Farming dulu Intinya tunggu momen Baru kita bisa langsung gas Santai disini masih belum ada momen ya Jadi kalo kalian udah level 3 Kalian bisa menggunakan kombo Skill 2 Skill 3 Skill 1 Nih gue contohin ya Skill 2 Skill 3 Skill 1 Nah nanti Farming kalian tuh bakal kenceng guys Soalnya kombo ini tuh Kombo yang dihususkan untuk 1 target Nah disini kalo ada funny Kita langsung aja pake kombo Skill 2 Skill 1 Skill 3 Karena kalo kita pake kombo Skill 2 Skill 3 Skill 1 Nanti yang ada dia tuh terbang Tapi ya Dia juga masih terbang sih Sampai aja bohong Disini kita langsung aja ke atas Kalo misalkan Ada musuh yang ngumpul Kita pake kombo Skill 2 Skill 1 Skill 2 Skill 1 Skill 3 Nah itu guys Kalo misalkan ada musuh yang ngumpul nih Lagi-lagi dempetan Kalian pake kombo Skill 2 Skill 1 Skill 3 Tapi kalo musuhnya 1 orang kayak gini Kalian bisa pake kombo Skill 2 Skill 3 Skill 1 guys Tapi kombo itu tuh Bagusnya digunakan Untuk Musuh Yang gak lincah Kalo musuhnya lincah Kalian pakenya kombo Skill 2 Skill 1 Skill 3 guys Gitu Oke disini kita bakal langsung Tungguin si Moskop Kita bakal pake kombo Santai-santai Kita kombonya Skill 2 Skill 1 Skill 3 Yah dia ngeblink Yaudah lah ini kita gas aja Ada Johnson nabrak gua Kalo Johnson kayak gini kan Gak lincah Yaudah Skill 2 Skill 3 Skill 1 Langsung mati guys Mantap Jadi kombonya itu Simple ya Intinya ya Kalian tinggal Apalin aja Kombo-kombonya guys Gitu Nih kalo kalian misalkan Lagi ngambil tarotel Atau lagi ngelore Kalian bisa pake kombo Skill 2 Skill 3 Skill 1 Kuncinya itu adalah Di skill 1 nya Kalian kudu pake skill 1 Di kombo terakhir guys Gitu Supaya nanti itu Parming kalian Kenceng coy Santai-santai Disini kita tuh Langsung ambil tarotel Ada Moskop Coba ya Kita kombo Sedetet Bah Gak kena guys Bangke Yaudah lah Soalnya Moskop tuh Punya skill bling Emang agak susah sih Nah kalo Johnson ini Kita skill 2 Skill 3 Skill 1 Langsung mati Soalnya dia tuh Satu target Dan Gak lincah Langsung mati guys Kita liat disini Santai Gue tuh pengen nyolong Buff si Pani Cuman ya Gak sempet coy Nah 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 Mantap Untung dia Gak ini ya Untung dia gak terbang coy Mantap lah Disini kita aja Langsung farming Skill 2 Skill 3 Skill 1 Nah kalian liat kan Buff aja langsung Sekarat boy Makanya Kombo ini tuh Dihususkan untuk farming Yang skill 2 Skill 3 Skill 1 guys Abis itu Kita langsung ambil buff Santai dulu guys Farming dulu Julian ini Hero nya udah sakit Di awal guys Jadi kalian gak perlu Takut Kalian bisa langsung Open war Bisa langsung Join war Ketika kalian udah Level 3 guys Santai santai Kita tungguin orang guys Disini Kita liat Apakah ada Moskop yang disini Santai santai Kombonya itu Sebenernya Tergantung situasi guys Kalau kalian pengen Menghindar Atau pengen Nge clear minion Kalian bisa pake Kombo Skill 3 Skill 1 Skill 2 Tapi Kalau musuhnya Lagi ngumpul Kayak gini Skill 2 Skill 1 Skill 3 Langsung keangkat 3 kali Abis itu Basic attack Basic attack Basic attack Langsung pada mati guys Kelas Jadi Pasifnya Julian ini Sehabis Dia menggunakan Kombo Nanti Basic attack nya Bakal sakit guys Makanya Julian ini Selalu OP guys Walaupun udah Diner Tapi tetep Sakit Bingung gue juga Abis itu Kita langsung ke atas Santai Santai Aduh Ini Johnson nya Ada funny juga pula Kalem Nah Skill 3 Abis itu Basic attack Basic attack Langsung mati guys Buset gak Ini udah gila sih Julian Makanya Kalian wajib Pakein hero Mau jadi offlaner Mau jadi midlaner Mau jadi hyper Masih tetep OP guys Tapi kalau bisa Jadi hyper aja nih Nah Bah Basic attack Langsung mati Udah gila boy Mantap Hero tipis aja Disini ada 2 orang Langsung aja kita skill 2 Skill 1 Skill 3 Bih Gila Mantap boss Itu dia coy Julianto Kalau lagi farming Kembali lagi Skill 1 Di akhirnya guys Gitu Supaya nanti farming kalian kenceng Sampai Santai Disini kita langsung aja Ngambil Bab orangnya Abis itu kita bakal langsung Ke bab Ungunya Kita colong guys Supaya funny nya Gak bisa terbang Nah Kalem 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 Disini ada funny Aduh Oke Nice Gua dapet Hampir aja ya Udah lah Gak bisa guys Funny nya terbang coy Gak bisa kita bunuh Santai Disini mah kita Tunggu momen aja guys Kalau kita misalkan Pengen Open war Kalian kudu pake kombo Skill 2 Skill 1 Skill 3 Supaya musuhnya pada Terbang guys Gitu Disini kita langsung aja Ngambil lore Dan kombonya itu sama aja Kombo farming Skill 2 Skill 3 Skill 1 Wah ini ada Aneh ini lagi Ada funny lagi Wah gila Kena angkat 2 orang coy Tapi gak pada mati sih Aduh ini temen temen gue Pada kemana coy Pada Pada di belakang ya Udah disini kita langsung aja Pake kombo Loncat Gila itu pasifnya Sakit banget ya Estes aja langsung Kita tarik coy Nah Si botak Si botak Luncat Basis getek Gila Langsung pada mati guys Cuma modal kombo Sama modal pasif Dan itu musuhnya Langsung pada mati guys Buset Buset Yaudah disini Kita langsung aja Ngambil lore Soalnya musuhnya pada mati guys Skill 2 Skill 3 Skill 1 Supaya kenceng coy Jangan lupa Disini Abis kita ngambil lore Kita bakal langsung Nyolong Jungle musuh guys Kita liat disini Santai Semoga gak ada musuh ya Oke Dikaronekan disini Babnya mau muncul Berarti kita tungguin disini aja guys Nah Bawa kesini guys Jangan lupa Supaya nanti Kalau musuhnya muncul Kita bakal langsung kombo guys Nah Santai Aduh disampah Gokil Gokil Yaudah Kita bakal langsung Ke bab umumnya Wih ada panin nih Langsung aja kombo Loncat Basi getek Basi getek Yah gak kena ya Waduh Indomaret Indomaret Tapi gak apa-apa lah Kasian coy Dia tuh tadi Gak dapet buff mulu Nah 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 Kalau kayak gini Langsung kita kombo lagi Langsung mati guys Buset Johnson Segitu tebalnya Langsung mati Sama Julian Diangkat Gak tau lagi gue sih Soalnya Ya mau gimana lagi Hero OP gitu Hero OP Meta Kayak gini nih Gak seimbang jadinya Kayak Balmon coy Udah kayak Balmon Cuman sih ini tuh Sisinya ada Nah nah Gila Fanny nya terbang Boy boy Santai Santai Kita soalnya Darahnya sekarat Boy Nah 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 Kita pokoknya Incer hero hero Yang tipis aja Yang berada di belakang Contohnya kayak Moskop kayak gini nih Angkat Angkat Langsung mati Gitu-gitu aja sih Kalau kita ngincer Pani Susah cuy Terbang mulu Wah ada Johnson Kita langsung beku Santai Kalau kayak gini Langsung pake kombo Nah Si Pak Wito yang meninggal Bukan si Johnson Hehehe Yaudah lah Gak apa-apa Jadi intinya sih Kalau lagi pake Julian Kalian itu Kudu pake kombo Sesuai dengan Kondisi Kalau kalian Cuman pake Asal kombo Nanti yang ada Damagenya kurang maksimal Makanya Gua saranin Kalian tuh Kudu Bener-bener Manfaatin kombo Si Julian ini guys Gitu Soalnya Kalau nanti Kalian cuma Asal kombo Kalian cuma bisa Ngendelin pasifnya Dan itu Damagenya kurang sakit Bukan kurang sakit sih Sakit sih Cuman Gak terlalu Ngeburst Kalau digabungin sama kombo Itu damagenya bakal sakit banget guys Gitu Oke Tadi Kalian liat kan Kalau kita pengen kabur Kita pake kombo nya Skill ulti Skill 1 Skill 2 Gitu guys Abis itu kita langsung ambil Bab ungo Wah Fanny nya udah Athena ya Jadi kelemahan si Julian ini Dia kelemahannya itu adalah Radiant Armor guys Jadi itu adalah kelemahan si Julian Dan gua pun Pengen nge-end Cuman gak bisa boy Nah Ada Fanny nya buset Buset Fanny nya ngamuk cuy Santai-santai Ada Johnson Wah ini gua sendiri coy Ini si Julian juga Kena lock Oke Ini Musuhnya barisan belakangnya Udah pada mati sih Basiketik Mantap Double kill Kita langsung aja end guys Ada minion banyak disini Wah tapi ada Fanny cuy Gak bisa buset Santai-santai Coba ya Dan ini guys Kalau mah Julianto Dia nge-push nya lama guys Kalau gua pake hero-hero Asasin kayak Heibusa Mungkin gua bisa nge-end guys Cuman disini tuh Gua gak bisa nge-end guys Entah kenapa Susah nge-end nya Lama Nah yang ada gua Bonyok anjay Di beseng sama si Fanny Yaudah lah Daripada gua maksa Mending gua balik dulu Oke disini Kita langsung aja Ngambil bab oran ya Soalnya dari tadi tuh Kita mukil mulu Mukil-mukil Nge-push Gak bisa-bisa guys Mungkin kita tuh Kudu Nge-kill Dua orang dulu Abis itu Kita bakal langsung ngelor Abis ngelor Langsung aja Kita bisa nge-push Soalnya kalau tanpa lor Kita bakal Kesusahan cuy Nah ada Fanny nih Basiketik Basiketik Aduh ada Johnson lagi Kalau kayak gini Langsung aja Skill 2 Skill 1 Skill 3 Wah tapi gak kena sih Namun Gak masalah Yang penting Si Estes mati Si Johnsonnya juga mati guys Mantap Kita lihat dulu Kita disini pengen nge-push Tapi mana minionnya cuy Gak ada minion Daripada kita Gak bisa nge-push kayak gini Mending ngelor aja gak sih Moskownya juga udah sakit lagi Oh my god What the hell Santai Santai Disini gua pengen balik dulu aja lah Santai cuy Balik dulu cuy Abis itu Mungkin kita ngambil Lore aja kali ya Daripada main late game Nanti Moskownya menggila lagi Udah Kita disini bakal nge-lore Sama si Nathan guys Let's go Kita bantuin si Nathan Untuk dapetin lore Kita mah ngambil babnya belakangan aja Yang penting kita udah Mengamankan Lore nya dulu guys Itu Oke Langsung aja kita pake combo farming Langsung Retribution Abis itu Kita mending langsung Ngambil bab ungu Intinya Kalau udah di posisi kayak gini Kita kudu Langsung nge-push guys Tanpa basa-basi Soalnya musuhnya udah Rata Tower nya Jadi Tunggu apa lagi Daripada farmingnya kan Gak jelas Mending langsung aja nge-push Disini Kita liat dulu Situasinya guys Lore nya berada di tengah Minion nya disini Udah pada ngumpul guys Let's go Saatnya kita nge-push boy Let's go Nah kalau lagi nge-clear minion Kalian bisa pake combo yang tadi ya Soalnya Combo tech tuh Kenceng banget cuy Oke Let's go Let's go Let's go Wah ini musuhnya udah pada ngumpul nih Saatnya Kita pake combo Santai Waduh ada Johnson lagi Aduh Bangke Skill 2 Skill 1 Skill 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 3 Gak pada kena Aduh gak pada kena Tapi Santailah Kita Ayo dong nge-push coy Itu Aduh Ini minion nya udah pada ngumpul sih Cuman Susah coy nge-push nya Nah Maskop nya udah mati Mantap Disini kita lesu aja Nge-end tower nya guys Gitu Oke Jadi intinya Kalau kalian pengen enak pake Julian Kalian kudu Bener-bener Manfaatin pasif nya Sama Combo nya guys Intinya kayak gitu aja sih Kalau Combo Kalian tinggal apalin aja Ya Kombonya gampang kan Cuma pake 3 combo doang Oke lah guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subcribe Oke thank you Bye bye Saatnya kita absen Ada Ibnu Ada Saputra Ada Drekso Ada Alif Ada Kevin Ada Adhan Ada Renado Ada Bulbul Ada Wusti Ada Fadil Ada Fahri Ada Fitriani Ada Mansur Firmat Ada Nova Ada Beku Ada Katpoi Ada Satria Ada Radit Ada Ohmaga Ada Kangculik Ada Welim Ada Rapwin Ada Tutu Ada Eri Ada Ervan Ada Adit Ada Shakir Ada Aviv Ada Rido Ada Mitsuki Ada Taufik Ada Dui Udah Ada� Ada Ada Ben